Sering menjadi topik hangat dan perbincangan banyak orang, negara Israel memang tidak lepas dari hal-hal kontroversial. Dari batas daerahnya yang sering berubah-ubah, hingga konflik mematikan dengan Palestina. Ya, namun meskipun sering terdengar, banyak dari kita yang tentu penasaran dengan Israel. Bagaimana sih awal mula dan tahun berdirinya negara Israel? Siapa yang mempelopori? Mengapa kaum Yahudi memilih Palestina saat bermigrasi di masa lalu? Dan juga, mengapa orang-orang Yahudi membentuk sebuah negara? Membahas Israel, tentu saja kita tidak bisa terlepas dari agama Yahudi, karena secara konsep, negara Israel adalah negara untuk orang-orang Yahudi yang telah diperjuangkan oleh orang-orang Yahudi selama berabad-abad. Kenapa bisa diperjuangkan? Ceritanya panjang. Dimulai dari ratusan tahun lalu, saat Kekaisaran Romawi menguasai Judea, tempat kelahiran orang Yahudi. Pada saat tersebut, terjadi sebuah pemberontakan orang Yahudi pada Kekaisaran Romawi untuk merebut tanah mereka namun gagal. Nah, karena kegagalan inilah, Kekaisaran Romawi murka dan mengusir orang-orang Yahudi dari tanah Judea. Di sini, setelah terusir dari tanah kelahirannya, orang-orang Yahudi pun bermigrasi ke Eropa mulai dari tahun 1100 hingga 1600 Masehi. Pada tahun 1800 Masehi, migrasi ini membeludak hingga menyulut konflik antara kaum imigran Yahudi dengan penduduk setempat. Kondisi ini juga diwarnai beberapa hal sebagai wujud perubahan besar dan zaman pencerahan Eropa, yakni pemisahan agama dari urusan sosial publik munculnya nasionalisme dan paham kebebasan atau liberalisme. Inilah yang mendorong perbedaan sikap bagi orang-orang Yahudi di Eropa Barat dan Eropa Timur. Di Eropa Barat yang nuansa liberalnya tinggi, orang-orang Yahudi dipaksa untuk beradaptasi dan juga melupakan tradisi mereka. Ya, meskipun terdengar buruk, hal ini lebih baik dibanding nasib orang Yahudi di Eropa Timur yang kental dengan nasionalisme. Di Eropa Timur, bangsa pendatang seperti Yahudi melalui banyak diskriminasi seperti dipaksa tinggal di daerah kumu, dilarang pepergian, tidak mendapat akses pendidikan, hingga menjadi target penyerangan di Eropa Timur. Nah, sikap diskriminasi inilah yang mendorong para orang Yahudi untuk pindah ke Palestina pada tahun 1880 yang masih di bawah kekuasaan Kekaisaran Otoman. Kalau ditanya, kenapa milih Palestina? Ya, karena orang Yahudi yakin kalau Palestina merupakan tanah yang dijanjikan di kitab mereka. Dan juga ada daerah Yerusalem yang menjadi tanah suci bagi orang Yahudi. Sebenarnya ada tempat lain selain Palestina yang direncanakan jadi tempat berdirinya negara Israel, yakni di Uganda, sebuah negara di kawasan Timur Afrika. Namun kelak, opsi ini ditolak. Sesampainya di Palestina pada tahun 1880-an, orang-orang Yahudi mulai mendapatkan tempat tinggal. Nah, karena kenyamanan inilah, pada tahun 1896, seorang jurnalis Yahudi bernama Theodor Herzl mengungkapkan sebuah konsep negara bagi orang Yahudi. Menurut Herzl, orang-orang Yahudi akan berhenti diasingkan dan didiskriminasi saat mereka memiliki negara sendiri yang berada di Palestina. Pemikiran dari Herzl inilah yang kemudian dikenal dengan nama Zionisme. Nah, dari pemikiran ini, maka semua langkah ditempu oleh Herzl untuk merealisasikan mimpinya tersebut. Mulai dari melobi pemimpin kekaisaran Ottoman untuk memberi tanah pada Zionis, namun ditolak mentah-mentah. Lalu, melobi musuh kekaisaran Ottoman, yaitu Rusia dan Inggris, yang memberikan opsi kepada kaum Yahudi untuk bermukim di Uganda. Namun, seperti yang telah disebutkan, proposal ini ditolak karena mayoritas ingin tinggal di Palestina, hingga mengumpulkan orang berpengaruh Yahudi di Jerman. Namun sayangnya, tidak satu pun berhasil, hingga Herzl meninggal di 3 Juli 1904. Namun, paham Zionisme Theodor Herzl telah berkembang di orang-orang Yahudi. Meskipun memiliki banyak pendukung, Zionisme juga banyak ditentang oleh komunitas Yahudi itu sendiri. Nah, inilah yang perlu diperhatikan, bahwa tidak semua orang Yahudi menganut atau mendukung Zionisme. Banyak dari orang-orang Yahudi justru menolak Zionisme dan negara Israel, meskipun mereka tinggal dan hidup di wilayah Israel. Contohnya, kelompok religius Yahudi, Neturekarta, komunitas-komunitas komunal utopis seperti Kibuts, kelompok sosialis dan sayap kiri Yahudi internasional, dan jaringan Against the Wall, yakni kelompok gabungan warga Israel dan Palestina, yang menolak pembangunan dinding pembatas di jalur Gaza dan tepi barat. Salah satu alasannya berdasarkan kitab suci Yudaisme yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan, mereka harus menunggu kedatangan Mesias sebagai juru selamat. Ya, hal tersebut tentu bertentangan dengan Zionis yang ingin menjemput takdir mereka tanpa menunggu sang juru selamat. Sementara, alasan non-religius adalah faktor keadilan, kemanusiaan, dan anti-penindasan, khususnya pada orang-orang Arab dan non-Arab di Palestina. Ini adalah video saat orang-orang Zionis Yahudi meminta tanah Palestina kepada Sultan Abdul Hamid II. Beliau adalah seorang penguasa Ottoman yang memberintah sebagai Sultan dari Kesultanan Usmania. Namun pada tahun 1908, terjadi meletusnya revolusi yang mengakibatkan penggulingan Sultan Abdul Hamid II. Lalu kemudian diasingkan ke Italia hingga wapatnya pada tahun 1918. Dengan wapatnya beliau, ini tentu menjadi angin segar bagi para Zionis Yahudi yang ingin mendirikan negara Israel di tanah Palestina. Bahkan kabar gembira ini telah mereka rasakan saat digulingkannya sang Sultan. Oleh siapa lagi? Kalau bukan atas nama konspirasi Zionis Yahudi dan negara-negara Arab yang menginginkan tanah Usmani. Selama periode 1923 sampai tahun 1948, Inggris memfasilitasi imigrasi orang Yahudi di mana terjadi gelombang cukup besar dan tentu saja banyak perlawanan-perlawanan dari rakyat Palestina puncaknya pada tahun 1948 yaitu terjadinya tragedi Nakba, yaitu pengusiran besar-besaran. Negara Israel adalah negara boneka bentukan Rothschild. Bendera Zionis Israel bukan simbol bangsa Yahudi. Melainkan logo yang dipakai sebagai lambang keluarga Rothschild sejak tahun 1769. Perisai merah yang dalam bahasa Jerman disebut Rothschild. Rothschild. Setelah negara Israel terbentuk pun, konflik terus diciptakan. Dibuatlah rencana The Greater Israel. Sudah dapat wilayah negara, terus didorong untuk membesarkan wilayah dengan mencaplok negara-negara tetangga agar terus terjadi konflik. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!